Oke teman-teman, kita hari ini berada di hutan lagi teman-teman Rencana saya akan mencoba mencari sekitar tumbuhan akar teman-teman Akar, salah satu akar ini bisa dimanfaatkan untuk alat sapu Dan juga teman-teman, pucuk mudanya itu bisa kita adakan sayur teman-teman Oke saya coba cari di sekitar hutan ini, semoga kita bisa banyak dapat ketemu ya teman-teman Nanti kalau kita banyak dapat, kita langsung olah di tempat teman-teman Oke teman-teman, seperti apa? Akhirnya saya cari akar pahit, akar yang berdiri teman-teman Kita coba makan di teman-teman Kita coba cari teman-teman Nah teman-teman, disini saya ada melihat akarnya teman-teman Dia seperti ini teman-teman Ini salah satu akarnya Wow Dia berdiri, ini yang sudah agak tua sedikit ya teman-teman Dia turinya tajam-tajam sekali Tapi kita menggunakan pucuk mudanya teman-teman Oke teman-teman, kita coba cari yang lain-lain lagi Nah teman-teman Disini saya menemukan yang masih muda teman-teman disini Yuk, lihat disini Nah ini teman-teman Ini salah satu Salah satu ya Yang masih muda teman-teman Oke Wow, panjang sekali Ini masih muda Kita coba ambil Wow, ini teman-teman Dia panjang sekali Ini salah satu pucuk mudanya Akar pahit tadi ya Ini yang akan kita jadikan salah satu Kita jadikan salah satu sayur teman-teman Oke, ini ya Oke, kita langsung Panin saja Ini akar tuanya Ya, berdiri teman-teman ya Teman-teman sendiri Ya, berdiri sekali Ini tajam sekali Ini bisa melukakan tangan Kemarin tangan saya lukakan teman-teman Oke, teman-teman Kita lanjut cari berikutnya Yes, go Oke, teman-teman Ini salah satu rapat Salah satu teman-teman Wah Teman-teman Ini salah satu yang masih muda Tapi sayang sekali teman-teman Wah Ini patah Ini mungkin bekas binatang juga teman-teman Salah satu bekas binatang ya Oke, teman-teman lihat sendiri Oke, ini Bekas binatang teman-teman Ternyata Binatang juga suka makan Akar salah satu akari Oke, teman-teman Kita coba lanjut cari yang lain Yes, go Semoga kita dapat Oke, teman-teman Kita ketemu lagi teman-teman Ini salah satu Wow, ini besar sekali ya Teman-teman Oke Kita mau lihat sendiri Wah Kita dapat Lumayan Lumayan besar nih Kita langsung potong teman-teman Tadi dia memiliki juga ada Airnya teman-teman Sama seperti akar Oke Ada airnya ya teman-teman Kita lihat sendiri Oke Kita lumayan dapat Ada empat Kita lanjut cari Let's go Oke Oke, teman-teman Kita dapat Ini teman-teman Ini Mas Besar sekali ya Teman-teman Tinggi sekali Wow Oke, teman-teman Kita bawa Oke, ini dia teman-teman Kita dapat Besar Ya Dia coba mau naik Di Atas teman-teman Kalau dia naik di atas Kita tak bisa ambil Karena Akar-akarnya ini sudah Mengikat-mengikat Di Kayu-kayu teman-teman Oke, teman-teman Ini besar sekali ya Oke, teman-teman Ini seperti Jenggot binatang ya Seperti udang Kita coba Panen Wow Besar sekali Ini ya teman-teman Ya Besar sekali teman-teman Wah Kita Nah Oke, teman-teman Ini mungkin Pasti Terlalu tua ya Jadi kita coba ambil Yang masih muda Teman-teman Kita potong Wah Banyak air ya Oke, teman-teman Kita lanjut Cari Semoga rapat Banyak Aduh Aduh Teman-teman Oh Bekas Datang Terlalu tua Talib Thor Utip Shiit Big Scurga Lys God selamat menikmati oke teman-teman ini hasil kita dapat hari ini oke teman-teman karena mengingat waktu sudah semakin sore akar pahitnya akan saya olah disini sebagian, tapi tidak semuanya ya teman-teman ya seperlunya saja secukupnya yang bisa saya makan oke teman-teman kita langsung kerjakan oke mengingat cuaca juga teman-teman ya sepertinya itu mendung mau hujan jadi kita harus olah dulu kita makan dulu teman-teman oke teman-teman, yuk kita langsung olah oke teman-teman ya kita salah satu ambil adalah tujuh mudanya ini ya teman-teman yang kita coba kita racik seperti ini dia memiliki ada kertas seperti ini jadi ada akar ada kulit seperti ini jadi kita ambil yang seperti ini ya teman-teman ya ya teman-teman ya teman-teman oke ini salah satu bumbu-bumbunya kita menggunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai dan kita juga tadi bawa ikan teri teman-teman kita langsung olah di tempat ini let's go oke teman-teman kita tambahkan ikan teri jadi teman-teman cabainya meletus ya karena kita buat-buat seperti ini ya teman-teman masukkan hmm aromanya teman-teman aromanya luar biasa wah teman-teman aromanya cukup menggoda sekali ya jadi aduh menambah rasa lapar saya teman-teman yoi wah teman-teman 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 lihat ya karena minyaknya sudah panas ya dan suhu kompornya cukup lumayan teman-teman lihat ada perubahan di bagian oke dia sudah berubah teman-teman ini setengah matang pun tidak masalah karena salah satu akar ini dimakan mentah pun juga bisa teman-teman kita bikin rujak juga bisa ya oke kita yang melemaskan sedikit ya wow seandainya teman-teman bisa mencium aroma ini teman-teman pasti teman-teman ngiler banget teman-teman wow penyedap rasa ya saya cepatnya ya teman-teman sudah apa teman-teman aromanya luar biasa wow teman-teman teman-teman kalau yang tahu ya akar pahit ini yang bisa teman-teman bisa olah juga seperti ini teman-teman bisa nikmati rasanya seperti apa luar biasa teman-teman enak sekali teman-teman mungkin masih panas ya jadi kita menggunakan alas seperti ini oke teman-teman lihat sendiri hasilnya olahan akar pahit atau pakis atau akar berduri ya teman-teman banyak sekali ya orang bilang ini salah satu akar pahit ada yang bilang akar berduri dan akar baner bahasa daerahnya teman-teman jadi tidak terlalu pahit tapi sedikit saja teman-teman tapi luar biasa enak wow teman-teman kita langsung tumpahkan di atas nasi seperti ini wow lejit sekali teman-teman kita langsung santap teman-teman oke teman-teman sebelum makan kita berdoa dulu amin oke teman-teman kita langsung naik makan bahasa makan hmm teman-teman enak sekali ya oke teman-teman kita coba makan seperti ini oke teman-teman enak kita makan di hutan enak sekali langsung kita panin di alamnya teman-teman nah langsung kita olah di tempat ini luar biasa enak sekali jadi ini ya akar baner masih segar sekali ya langsung kita olah nikmat sekali cabai 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 cab satu, cabai, bulat dan ikan teri jadi perpaduan antara beberapa macam ini cukup sempurna sekali ya, menyatu sekali seperti saya menyatu dengan alam saya selalu berpersualang di hutan untuk mencari sekitar tubuh-tubuhan ataupun tanaman yang bisa kita ulas seperti ini akar ini kalian bisa dimakan seperti ini masih mudanya juga bisa dijadikan alat sapu dia tumbuh liar dia kebanyakan tumbuh di setelah hutan-hutan yang lebat ya aman aman lihat sendiri selamat menikmati kursinya cukup sekali ya ini memang sudah saya ukur beberapa batang yang harus kita masak jadi biar kita kita tidak lebih tidak terbuang karena mencarinya susah sekali ya namanya akar dia itu tumbuh liar di mana-mana dia tidak seperti kebun tempatnya sidu tapi dia di mana-mana jadi susah sekali untuk mencari untuk penuh perjuangan yang luar biasa tadi karena saya juga sempat luka ya kena duri ya oke teman-teman oke teman-teman teman-teman saya rasa sampai di sini saya rasa sampai di sini dulu perjuangan kita perjuangan kita ya untuk mencari sekitar akar pahit atau akar yang berdiri langsung kita olah di tempat dan rasanya luar biasa teman-teman enak sekali mengembah selera luar biasa teman-teman seperti yang lepar menjadi kenyang teman-teman oke teman-teman jangan lupa subscribe dan silahkan di share teman-teman yang biar teman-teman kita bisa tahu seperti apa sih di hutan itu banyak sekali akar-akar tumbuhan yang bisa kita makan teman-teman salah satunya akar ini ini bisa dimakan oke teman-teman terima kasih sampai jumpa dan sampai bertemu untuk di video berikutnya bye-bye terima kasih salam lestari bye-bye terima kasih